Halo teman-teman semua, selamat datang di Topik Autojang Kiar, channel tempat pecinta otomotif Indonesia. Kali ini saya akan bercerita sedikit ke teman-teman, salah satu teman saya, dia adalah sesama pemain mobil, dia pecinta mobil, dia juga builder, dia juga termasuk idola saya. Dan saat ini saya sedang berada di lokasinya dia, bisa dibilang ini adalah garasinya dia, bengkelnya dia, tapi ini hanya bengkel pribadi ya, sementara belum dibuat ke komersil atau ke bengkel umum. Dia juga kolektor mobil, ada mobil apa aja di situ, saya juga belum tahu, nanti saya bakal tunjukin ke teman-teman. Biasanya orang ini tuh kalau koleksi mobil, mobilnya tuh nggak sembarangan, bener-bener mobil-mobil yang kelas sama seleranya dia itu, ini adalah panutan saya. Dan seperti apa nanti bengkelnya, tandatnya dia pengerjaan mobil, dan di garasnya dia ada mobil apa aja, akan saya tunjukin ke teman-teman semua. Bisa teman-teman lihat, di belakang kita ini ada, ini Land Cruiser VX, dan di sampingnya lagi ada Ford Everett, masih mobil biasa. Tapi di sampingnya ini, ini termasuk mobil favorit saya, ini adalah lenser Evo 3, tapi ini bukan lenser benar-benar Evo 3, tapi hanya lenser Evo 3 Convert ya teman-teman. Untuk memastikan ini sebenarnya Evo 3 asli atau nggak, body part sudah menggunakan bawaannya Evo, terlihat dari sini ada legukan sedikit white body, sama sand fendernya ini sudah menggunakan sand gepeng. Ini berwarna kuning, ciri khas Evo 3, dan bumper bawaannya Evo 3 asli, kap mesinnya juga model Evo 3. Ini juga bukan original, karena di belakangnya masih menggunakan tromol, tapi di sini mobil ini beberapa partnya itu masih menggunakan lenser lokar ya teman-teman, ciri-cirinya seperti ini. Ini dashboardnya masih berwarna abu-abu, sedangkan kalau Evo 3, semua interiornya sudah berwarna hitam, setir, ini bawaannya aftermarket merek Nardi, lalu ini masih metik, karena yang kita tahu itu Evo 3, Evo 2, Evo 1 itu nggak ada yang otomatik. Ini jognya Recaro, tapi KW, tapi kualitasnya impor, bukan KW-KW yang produksi lokal ya teman-teman. Ini basicnya lenser CB2, kemungkinan ini bakal di-convert, tapi walaupun ini lenser CB2, kondisinya pun masih segar banget. Nah, nanti biasanya mesin transmisi bawaannya lenser bakal diganti ke mesin Evo 3 yang menggunakan kode mesin 4G63T, dengan transmisi AWD. Yuk, kita lanjut di mobil berikutnya. Verio, kemungkinan ini adalah Verio EK, karena dilihat ciri-cirinya kalau EK dan Verio lokal pasti berbeda. Kalau Verio lokal itu di sini berwarna chrome ya, atau berwarna stainless, sedangkan EK atau SIR shear itu berwarna hitam. Kalau Verio lokal nggak menggunakan seperti apa nih, bumper penahan atau pengaman, sedangkan yang bawaannya Verio SIR itu ada tambahan seperti ini. Yuk, kita buka dalamnya. Oh, ini mobil sedang dikerjakan, teman-teman. Semacam seperti ini tuh dia benar-benar ganti baru. Jadi barang-barang lamanya dibuang, sebisa mungkin ada yang bisa dibeli baru, dia bakal ganti baru. Dan sebisa mungkin juga dia menggunakan barang-barang yang spek tertingginya gitu. Ini mesinnya bawaannya type R. Jadi dia menggunakan barang spek-spek tertingginya. Kalaupun ini barang bekas, dia akan pilih barang-barang yang benar-benar mendekati seperti baru. Ini setirnya udah menggunakan bawaannya EK9 type R, hatchback. Oh ya, ini mobil udah basicnya Verio EK4 SIR. Karena ciri-cirinya di sini terlihat, ini sunroofnya asli ya, teman-teman. Jadi teman kita ini kalau ngebangun mobil, benar-benar bersih, kinclong, dan semuanya itu nggak ada yang terlewat dari pengecetan. Dan di bagian kaki-kaki, seperti kos member, aram-aram segala macam, itu pastikan di sini tuh udah dipowder coating. Yang kita lihat ini udah pake mesin dengan kode mesin B161600 DOHC VTEC. Kebanyakan sih versi ini menggunakan masih transmisi metrik, dan ini udah pake manual. Biasanya ganti bawaannya EK9 type R, LSD. Yuk kita lanjut ke mobil berikutnya. Ini adalah EVO 6. EVO 5, EVO 6, dan EVO 6.5 itu kan punya ciri khas. Perbedaan yang paling mencolok adalah di fog lampnya. EVO 5 menggunakan fog lamp yang lebih besar, dan tidak ada ornamen, ornamen, grill seperti ini. Ini mobil hasil convert kemungkinan, tapi dia benar-benar full convert. Atau maaf saya kalau saya salah ya, buat emasnya yang punya. Karena kelihatannya dari sini udah pake ABS, bawaannya ciri khasnya EVO. Dan pipa-pipa AC-nya bawaannya EVO, bukan bawaannya lenser lokal. Kaki-kaki semuanya udah bawaannya EVO, tandanya itu udah pake arm aluminium. Dan perbedaannya ada kelihatan di bagian subframe ini, dia lebih menonjol ke atas keujuannya untuk lewatnya transfer case ke belakang. Perbedaannya antara lenser CK lokal dengan EVO asli. Di sini juga ada reinforce-nya, supaya lebih rigid. Bisa saja ini adalah sebenarnya mobil asli atau lenser lokal yang udah di-convert ke EVO 6. Di bagian interior, mobil ini udah diganti semua dari bawaannya lenser CK. Atau ini, karena ini mungkin mobil asli, kita nggak tahu. Yang jelas, ini dashboard-nya bawaannya EVO. Kelihatan dari ada double airbag di sini dan berwarna hitam. Lalu setirnya juga bawaannya EVO. Udah pake setir yang mereknya Momo. Dan di sini juga udah pake climate control digital untuk panel AC. Dan door-tree door-teamnya juga udah berwarna hitam dengan ciri khas seperti ini. Sedangkan joknya udah pake bawaannya Recaro, bawaannya ciri khasnya EVO 6 ya teman-teman. Kalau EVO 5 itu warna hijau, sedangkan EVO 6 Recaro-nya warna biru. Karpet dasar bawaannya lenser lokal atau CK itu berwarna hijau. Sedangkan yang ini udah pake yang berwarna abu-abu tua. Yuk kita lanjut ke ada bagian ruangan-ruangan lain lagi. Nah, yang kuning ini termasuk favorit saya. Keliatannya mobil EVO 4 asli, GDM. Yang didatangkan di sini hanya untuk kepentingan kompetisi. Spek rally ya teman-teman. Body part udah pasti masih menggunakan bawaannya EVO 4. Dan mesinnya ini masih menggunakan bawaannya 4G 63 Turbo AWD. Udah pake piping custom. Yuk kita lanjut ke bagian interior. Bener-bener spek racing. Jadi gak ada apa-apa di dalamnya. Gak ada blower AC. Gak ada perangkat-perangkat AC. Hanya dashboard. Hanya buat asal ada aja. Disitu terlihat pake ECU-nya stand alone. Dan ini jog-nya full bucket. Dan roll bar-nya tanam. Selain GDM, ternyata emasnya ini juga mengkoleksi mobil-mobil Eropa. Disini terlihat ada Mercy S-Class. Dan ini juga ada Cherokee Speed Offroad. Ini juga ada Mercy. Ini ada BMW E36 juga. Semungkinan ini mobil yang dipake buat balapan isom di Sentul. Dan ini apa mobilnya kita gak ngerti juga. Kita buka aja biar sama-sama surprise. Dilihat sekilas sih Honda ya teman-teman. Ini pasti Honda Civic CRX. Karena kenapa? Keliatan dari ada jenongan sedikit disini berbeda dengan Honda Civic Nova. Kondisinya bener-bener kayak mobil baru. Dilihat disini ke plastik-plastik panel-panelnya itu bener-bener kayak baru. Dan ini mungkin hasil restorasi teman-teman. Pengecetannya aja. Keliatannya kalau gak salah dia sekali ngecet harganya ke tukang cet yang dia percaya itu sekitar 40-50 jutaan. Yang jelas saya gak mampu. Yuk kita lanjut lagi aja. Nah disini juga. Yang jelas di depan sini ada Mercy S-Class. Ini juga ada mobil-mobil balap. Biasanya sih dia juga bantuin teman-temannya sama pemain balapan. Teman-teman mungkin udah pada tau bahwa ini mobil dari saya. Ini adalah Mitsubishi Gallant VR4. Kemungkinan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Menggunakan mesin 6A12 Twin Turbo, DOHC, dan AWD. Sedangkan mobil ini udah saya pindah kesini. Bukan saya titip atau bagaimana. Tapi udah saya jual ke emasnya. Dan katanya mobil ini bakal direstorasi total. Masih mempertahankan spek aslinya. Pakai mesinnya aslinya. Dan masih mempertahankan transmisi metriknya dan AWD-nya. Bakal ada penambahan juga. Bakal dirubah menjadi pakai sunroof. Menggunakan top cut bawaannya Gallant ini yang udah pakai sunroof. Dan di sampingnya lagi ini masih produknya Honda. Ya ini adalah Integra DC1. Tau kita tuh Integra yang beredar banyak di pasaran adalah DC2. Ini masih menggunakan mesin standar. Bawaannya D16, SOHC, dan non-VTEC. Kondisinya masih benar-benar bahan banget. Masih segar. Hanya saja agak-agak kusam dikit. Mungkin karena ditaruh di tempat yang terbuka kepanasan kehujanan. Nah, ini mobil yang paling benar-benar menakjubkan buat kita. Karena apa? Ini sebenarnya kalau orang-orang dilihat sekilas hanya mobil biasa saja. Tapi coba teman-teman lihat ini mobil apa. Pasti semuanya mata bakal terbelalak begitu melihat mobil ini. Dan ini. Mobil ini sekilas sebenarnya tampak seperti mobil yang beredar di Indonesia. Dia adalah Honda Civic Nova atau SH3. Dua pintu hatchback. Tapi ini berbeda ya teman-teman. Ini adalah GRX versi JDM-nya dari Honda Civic Nova. Dan di Indonesia nggak keluar. Kenapa saya datang ke sini? Sebenarnya kan saya kebetulan lagi ngebangun juga mobil jenis ini. Bagaimana penanganannya sehingga mobil ini jadi tampak seperti benar-benar kayak mobil baru. Ketika kita masuk saja aroma ciri khasnya, JDM-nya itu begitu kerasa ya teman-teman. Apalagi ini kondisinya. Waduh saya juga mau buka aja sampai nggak berani. Takutnya merusak karena mobil ini benar-benar langkah. Kalau mobil biasa rusak kita bisa beli di pasaran. Tapi kalau ini rusak udah. Ini juga dashboard berbeda ya dengan versi Civic Nova yang beredar di Indonesia. Kondisi door trim-nya juga benar-benar masih kayak seperti baru. Masih ada tulisan-tulisan yang huruf Jepang di sini. Ini adalah Toyota AE yang populer lewat film Inisial D dan akhirnya mobil ini menjadi melambung tinggi sampai sekarang. Sebenarnya mungkin bisa dibilang mobil ini biasa-biasa aja. Tapi mobil ini jadi buruan pecinta-pecinta mobil. Mungkin di Indonesia hanya beberapa biji aja dan harganya terus naik-terus naik. Sedikit informasi, mobil yang kondisinya seperti ini aja. Denger-denger katanya sih udah ditawar 1,5 miliar. Ini bahan benar-benar seperti original dari pabrik. Cetnya juga masih asli. Kelihatan dari korosi-korosinya. Dan nantinya ini mobil bakal benar-benar di restorasi total. Ditelanjangin total. Dan menggunakan spare part-spare part yang kualitasnya hampir mendekati seperti baru. Ya teman-teman, ada satu lagi yang kelewatan. Ini bisa dibilang terlihatannya seperti estilo biasa yang beredar di pasaran. Padahal ini bukan, ini adalah EG6. EG6 itu ada versi tahun 92-93. Dan 94-95. Dan ini yang versi yang paling rarenya adalah yang versi tahun 92. Perbedaannya di mana? Satu yang pasti ini menggunakan sunroof. Dan gak pake kaca, pake modelnya plat. Secara bodi sih sebenernya biasa aja. Lampu sama, bumper sama, hanya ada tambahan lip. Kak mesin sama, fender sama. Sepionnya udah di-track. Lalu interiornya full berwarna abu-abu. Model setirnya sama, model dashboard sama. Disini hanya ada perbedaan di joknya. Udah pake satu tiang. Lalu di bagian belakang sama aja. Lampu bagasi sama aja. Sama seperti biasa, pake wipper belakang. Di bagian bagasi. Nah, ini terlihat berbeda sekali dengan estilo pada umumnya. Ini joknya bisa dibuka ya teman-teman. Bisa dilipat rata. Dan harga interiornya, kalau kita mau merubah atau kita meng-convert dari estilo biasa menjadi ke versi EG. Interiornya aja udah harganya sekitar 80 jutaan. Dan mesin sendiri berbeda dengan estilo yang beredar di pasaran lokal. Menggunakan D16. Dan untuk EG ini, dari bawaan aslinya udah menggunakan DOHC, VTEC, kode mesin B16. Dan mobil ini kondisinya bener-bener masih fresh banget. Standar full ting-ting. Berbeda juga dengan estilo di, berbeda di pasaran lokal. Ini udah terdapat strut bar. Kiri khasnya sama seperti EK. Strut bar ini bisa dipasang ke EK dan bisa dipasang ke estilo. Berbeda juga lagi disini, booster remnya udah tebal. Intinya mobil ini sangat langka sekali. Mungkin di Indonesia pasarannya udah mencapai 300-400 jutaan. Dan untuk video ini kita akhiri dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Menjadi inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan berikan pendapat teman-teman. Tulis di kolom komentar. Termasuk kritik dan saran. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.